Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi menerima aksi unjuk rasa demonstran terkait dugaan malpraktek yang mengakibatkan hilangnya nyawa R di Rumah Sakit Arafah pada Sabtu 21 Januari 2023 lalu. Komisi 4 DPRD Kota Jambi menerima kedatangan para pendemo di gedung DPRD Kota Jambi terkait dugaan malpraktek yang mengakibatkan hilangnya nyawa. Salah satu pasien berinisial R di Rumah Sakit Islam Arafah. Inilah penanganan rumah sakit Arafah. Pasien dibiarkan berjam-jam, tidak ada alasannya dokterlah terlambat ini. Inilah penanganan Arafah. Ini sudah sekarat, baru dia mau sibuk ini. Inilah penanganan Arafah. Kita piralkan ini nih. Kita masukkan dia nih. Ini negayanya. Ya, kita piralkan. Kedatangan mereka di gedung DPRD Kota Jambi ini disambut langsung oleh Ketua Komisi 4 DPRD Kota Jambi, Jeffrey Zen. Dirinya menyampaikan bahwa DPRD Kota Jambi akan segera memanggil Dinas Kesehatan Kota Jambi dan pihak Rumah Sakit Islam Arafah untuk menindaklanjuti terkait persoalan tersebut. Nantinya, pertemuan tersebut akan diagendakan dalam pertemuan rapat dengan pendapat atau RDP DPRD Kota Jambi. Tindaklanjuti terkait pertemuan hari ini dengan keluarga teman-teman, dan jadi Rumah Sakit Arafah, kami paling akan segera memanggil Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Arafah untuk melakukan pendapat di DPRD Kota Jambi dan pihak Rumah Sakit Islam Arafah untuk melakukan pendapat di DPRD Kota Jambi ini. Karena dari satu sisi, dari pihak korban kami sudah mendengar semua, besok kami akan memanggil pihak Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Arafah untuk melakukan pendapat langsung juga dari mereka.